Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Di kesempatan kali ini Saya ada build baru ini teman-teman Untuk STB tipe A95X ya Jadi ini adalah build Press build maksudnya Bukan sekedar hanya ganti DTB dari firmware STB HG atau STB tipe B teman-teman ya Jadi ini memang press build Yang saya khususkan untuk STB tipe A95X Yang menggunakan chipset Amlogic S912 Seperti itu ya teman-teman Disini saya masih memberi Nama beta 2 Dikarenakan memang masih dalam tahap uji coba Teman-teman Dan disini juga menggunakan kernel Yang sama seperti di update-update Yang lainnya ya Jadi kernel 5.4.204 Kemudian ada pun toolnya ini Saya hanya menyamakan dengan tool yang ada di LE ya Limited Edition teman-teman Jadi hanya ada Open class disini Namun open classnya sudah yang terbaru ya Saat video ini dibuat Kemudian disini ada libernet teman-teman Yang tentunya sudah support dengan auto reconnect Dan juga ada XDRM ya Dan tentunya juga sudah tidak bermasalah dengan PMS nya teman-teman Dan seperti biasa tetap saya ikutkan disini Untuk mempermode kita dalam mengedit file di openwrt ini Yaitu File Manager teman-teman Dan seperti biasa juga ada indikator untuk net monitor ya Untuk melihat aktivitas di router kita Nah baik disini ada beberapa juga perubahan Saya melakukan perampingan Namun perampingannya tidak menghilangkan ya teman-teman Jadi saya contohkan disini di firewall Sebenarnya disini ada menu roads ya Namun saya pindahkan ke dalam menu firewall ini teman-teman Jadi firewall dibagi lagi menjadi dua Disini ada firewall Kemudian disebelahnya lagi ada roads Seperti itu ya Karena mungkin saja masih ada yang ingin melihat-lihat isi dari roads nya Makanya saya tidak hilangkan disini teman-teman Nah kemudian sama seperti biasa juga System lock nya juga disatukan ya Yaitu system lock dan kernel lock Jadi tetap disatukan teman-teman Biar tidak terlalu panjang menu yang disebelah kiri ini Kemudian di bagian proses tidak ada perubahan Dan juga saya ikutkan base64 decode encode ya teman-teman Tak lupa pula juga tetap diikutkan release RAM Untuk membersihkan KC di OpenWRT nya teman-teman ya Dan juga load balancing masih tetap saya ikutkan disini teman-teman Sebab dikarenakan mungkin saja ada teman-teman yang tidak ingin load balancing di OpenClash Melainkan load balancing menggunakan M1.3 ya Kemudian selanjutnya di sistem teman-teman Tidak ada perubahan Hanya ada rename saja ya Yang itu administrator saya hanya merename nya menjadi admin Biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ganjil ya Tidak kelihatan teman-teman Seperti biasa software tetap ada dan di startup Startup nya sengaja saya enable semua ya teman-teman Biar yang menggunakan tidak kebingungan Seperti teman-teman yang menggunakan AP Edition ya Yang libernet nya kecentang untuk DNS Apa namanya Disini teman-teman DNS resolver nya Tapi tidak berfungsi itu dikarenakan sebenarnya Karena di startup ini Stubby nya itu disable teman-teman Jadi bisa kita lihat disini ada Stubby ya Ya yang ini teman-teman ya Jadi disini saya enable semua Biar tidak pada bingung ya Seperti itu Kemudian disini ada disk manager teman-teman Dan bisa dilihat disini saya sudah menggunakan IMMC ya Jadi tidak boot menggunakan SD card lagi Saya langsung tanem ke IMMC nya teman-teman Dan aman sampai sekarang ya Tidak ada masalah Dan juga lumayan besar Untuk IMMC di A95X ini Yaitu 16GB ya teman-teman Meskipun memang disini kebaca 14,68 Seperti itu ya Kemudian di schedule task Saya hanya mengisi Sbin free SH ya teman-teman Akan tetapi disini tampil karena ATC fun nya tampil Karena saya menggunakan Modem rakitan Namun yang saya bagikan Tidak termasuk ya teman-teman Seperti itu Nah kemudian di bagian mount point Di bagian mount point sendiri Sebenarnya Disini sebenarnya Harus dirubah ya teman-teman Biar tidak kebingungan Pada saat ingin mengganti kernel Yaitu tidak terlalu banyak Folder MMC BLK Di dalam folder MNT Jadi caranya Tinggal hilangkan centang disini Animus mount Kemudian auto mount swap nya Dicentang Kali aja teman-teman punya SD car Yang sudah disuap juga Nah kemudian Ini sih Bisa langsung di Unmount seperti ini ya teman-teman Akan tetapi Tidak di unmount juga Tidak apa-apa Nanti akan otomatis terunmount Pada saat STB nya direbut Nah ini Biar root FS nya Tidak di mount juga Hilangkan centang disini ya teman-teman UID Jadi Tinggal disisakan Label EMMC boot Atau label Apa sih Kalau yang menggunakan SD car Lupa ya Intinya yang ada tulisan boot nya Itu disisakan ya teman-teman Tetap dicentang Biar tidak error pada saat ganti kernel Seperti itu Kemudian jangan lupa Save and apply Seperti biasa Dan Selanjutnya ya teman-teman Disini Tetap saya ikutkan Amlogic service Seperti biasa Untuk fasilitas Mengganti kernel ya Dan aman tentunya Kemudian Ntar teman-teman Saya cek dulu Di plugin setting Oh iya udah benar Octopus ya Kemudian Di bagian modem Sama sih Seperti yang lain-lainnya Ada IT message 4G connection Dan signal overview Teman-teman Kemudian 4G connection nya Sudah yang terbaru juga Disini ya Sudah menggunakan Yang terbaru Jangan lupa ya Di setting yang Bener Teman-teman Selanjutnya Signal overview Disini Saya belum setting sih Ini baru install lagi Kemudian Ada di Surface itu Ya ini ya Teman-teman Yang berjajir di atas X-Derem Liburnet Open flash Adblock Terminal Dan Zero tier tentunya Kemudian Di bagian network Tidak ada teman-teman Hanya untuk Load balancing Saja disini ya Di bagian Wireless Tidak on Ya teman-teman Disini Jangankan Wireless on Wireless off Saja Sudah kewalahan Jika tidak Modifikasi Regulator Tegangan Teman-teman Seperti itu Akan tetapi Jika menggunakan Modem stick Seperti E3372 E8372 Ataukah Itu Modem orbit Ataupun Modem Mipi Itu tidak Ada masalah Tidak ada masalah Ada pun Modem Modem Stick E3372 Dan E8372 Misalnya Itu Tidak terlalu Banyak Membutuhkan Tegangan Terlebih lagi Modem Mipi Yang memang Sudah punya Power tersendiri Seperti itu Teman-teman Jadi Ini ya Mungkin teman-teman Ada yang ingin Mencobanya Boleh Tidak Tidak Masalah Silahkan Dipersilahkan Mudah-mudahan Minim error Karena ini Masih versi beta Dan Terus akan Dikembangkan Seperti itu Ada pun Di S95X Apa A95X Ini teman-teman Lumayan Kenceng Perasaan saya Itu memang Dikarenakan A95X A95X Ini Menggunakan Amlogic S912 Teman-teman Dimana Itu sudah Octa-core Artinya 8 inti core Teman-teman Bisa kita lihat Di Htop Misalnya Nah disini Sudah Sampai 7 ya Tapi mulai dari 0 Sampai 7 Berarti itu ada Total 8 Teman-teman Ada 4 Untuk high Dan 4 Untuk low Seperti itu ya Jadi Sangat mumpuni sih Dan memang Sepadan dengan Kondisi LAN-nya Yang sudah Memang Gigabit Teman-teman Nah baik Saya rasa cukup Sampai disini Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax